Salam Guru Juara Penilaian perkembangan peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh guru paut. Dengan adanya penilaian ini, baik guru maupun orang tua peserta didik akan bisa mengevaluasi peserta didik selama pembelajaran. Namun, beberapa guru merasa kerepotan dalam mengurus penilaian tersebut, sehingga dalam penilaian perkembangan akan kurang akurat. Nah, apakah mudah juga mengalaminya? Yuk, bahas di video berikut ini. Jangan khawatir, kabar gembira untuk guru paut Nusantara karena telah hadir sebuah aplikasi berbasis website yang dapat memudahkan guru paut dalam melakukan penilaian perkembangan anak didik. Nah, aplikasi tersebut adalah Sipendi dan Eraport. Sipendi singkatan dari Sistem Informasi Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini. Tujuan dibuatnya Sipendi ini adalah untuk mempermudah serta mempercepat penidik untuk membuat sebuah penilaian. Dengan fitur penilaian harian berdasarkan kompetensi dasar, input nilai harian peserta didik menjadi lebih mudah. Tersedia juga fitur untuk mencatat perkembangan emosi serta just money. Dalam penggunaan Sipendi ini, diperlukan dua akun di setiap instansinya, yaitu akun sekolah untuk input data guru serta siswa dan akun guru untuk melakukan penilaian. Dalam penggunaan Sipendi ini, kepala sekolah menjadi akun yang utama yang bertugas meng-input data baik guru maupun peserta didik. Maka dari itu, sangat penting bagi kepala sekolah atau yang mengoperasikan akun sekolah Sipendi ini. Nah, ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh akun kepala sekolah, yaitu sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah mendaftarkan akun sekolah. Kedua, mencatat email dan password akun yang didaftarkan. Ketiga, menambahkan logo sekolah. Keempat, menambahkan tada tangan kepala sekolah dan guru. Kelima, menginput data guru. Keenam, menginput data peserta didik. Dan ketujuh, mengelompokkan peserta didik yang telah di-input. Sedangkan untuk akun guru, kita bisa melakukan banyak hal juga. Akun guru ini didapat pada akun sekolah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Salah satu tugas akun kepala sekolah adalah menginput data guru, yang berarti data tersebut adalah proses pembuatan akun guru. Ada pun tugas akun guru pada Sipendi di antara lain. Yang pertama, setting indikator penilaian harian. Kedua, mengisi penilaian harian per anak, seperti checklist, anekdot, dan hasil karya. Ketiga, input foto dan narasi bila diperlukan. Keempat, penilaian catatan perkembangan jasmani dan kesehatan. Dan kelima, laporan harian, mingguan, serta bulanan. Nah, dari penjelasan tersebut, semoga dapat bermanfaat, supaya bunda juga dapat menilai perkembangan peserta didik menggunakan Sipendi. Nah, apakah bapak ibu sudah pernah menggunakan Sipendi untuk penilaian peserta didik? Yuk, bisa ditulis di kolom komentar. Dan sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Buru Juara serta nyalakan loncengnya. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan salam Buru Juara. Terima kasih telah menonton!